balik dulu jumpa lagi di IPM Motor disini saya membagi edukasi atau tutorial di Honda bit fi atau injeksi jadi disini saya mau berbagi tutorial membagi atau mengupas tuntas permasalahan di motor Honda bit Honda vario yang Honda sejenis metik itu yang keluhan merebut kadang pengapian pincang jadi teman-teman itu cek di bagian injek bagian TB bagian pengapian jadi untuk setelan ini teman-teman perhatikan kadang juga kotor tapi kalau semua teman-teman sudah dibersihkan tapi pengapian masih kayak pincang berbet atau susah hidup atau buat jalan tarikan awal itu berbet berbet jadi teman-teman cek dulu di bagian pengapian kalau semua itu teman-teman teman-teman sudah dibersihkan atau sudah diservis teman-teman cek di bagian kabel busi ini untuk pengapian Hai jadi teman-teman bisa lepas untuk cop busi ini Hai terus teman-teman di bagian kabel busi teman-teman cek kalau pengapian bagus teman-teman cek untuk copnya nah ini jadi dimotor injeksi untuk cop busi ini kalau ada kebocoran atau keretakan Hai kadang di bagian sini di kotor Hai terus di bagian yang menancap di kepala busi ini kotor kayak gini ini banyak kerak kayak gini jadi teman-teman bisa dibersihkan untuk cop busi ini kalau banyak kerak atau karbon tapi kadang di bagian cop ini ada keretakan kayak gini bro keretakan kayak gini ini bisa mengakibatkan untuk kelistrikan itu nggak normal kadang pengapian itu akan konslet atau menghubungkan ke body Hai jadi kalau dilihat sepintas kayak gini ini cop busi ini bagus Hai tapi kadang ada kebocoran dulu Hai jadi teman-teman untuk pengecekan cop busi ini normal atau enggak teman-teman bisa menggunakan alat tapi kalau disini saya tidak menggunakan alat jadi secara manual Hai jadi untuk pengecekan cara manual teman-teman cek di bagian kabel ini dulu ini usahakan kabel dan dari kabel ini ada api yang bagus selanjutnya teman-teman bisa cek cara manual kayak gini jadi busi ini teman-teman pasang kayak gini diputer di langsung aja ke kabel kabel kabelnya ini di cek kalau memang bagus berarti busi normal selanjutnya teman-teman bisa cek cara yang lain yaitu untuk kabel teman-teman langsung masukkan ke Kepala busi jadi enggak usah memakai cop enggak sama kecepat kayak gini di langsung aja Hai enggak usah menggunakan cop ini jadi teman-teman langsung aja pasang enggak usah maka cop ini Hai jadi kalau di sini ditutupan ini permasalah di cop busi ini yang bocor dulu Hai masalah kabel kalau di langsung ke busi enggak memakai cop ini ini normal Hai itulah penjelasan dari saya semoga bermanfaat belum hai hai